Terus katanya kamu pernah juga ada pengalaman lagi mau ke apartemen, tiba-tiba gak dapet sinyal, apa handphonenya gitu? Oh itu aku bener-bener... Hampir kesasar. Hampir kesasar. Karena aku, terutama aku belum pernah ke luar negeri. Aku gak tau di airport itu seperti apa di luar negeri kan. Aku ya kalau di Indonesia udah pernah ke Bali kayak ke Jendela udah pernah. Keluar negeri aku belum ada pengalaman sama sekali kan. Aku internet tuh kayak gimana ntar aktifasinya kayak gitu. Pas aku sampe airport, aku pake wifi airport dulu sebenernya. Cuman setelah aku masuk metro di Paris, aku sampe ke apartemennya itu kayak nebak-nebak. Pokoknya apartemen aku tuh daerah sini, selatan sebelah sini. Terus aku turun transit-transit-transit. Aku bawa barang, satu koper, empat tas di gandong. Empat tas? Empat tas. Astaga, satu koper, empat tas terus? Iya. Terus pas keluar Paris, ada orang yang bantuin juga. Karena kan emang jauh juga dari... Kamu sendiri tuh ke Paris? Sendiri doang. Mana orang di sana kan gak ada bahasa Inggrisnya kan gitu kan. Iya betul. Kebanyakan bahasa Perancis mereka ya. Betul. Aku tanya-tanya agak cek juga mereka kayak yaudah aku sendiri aja ke atas sampe akhirnya. Aku udah research juga sebelumnya di Google Maps tuh kan kayak bisa street view. Oh iya apartemennya sebelah sini. Sampe akhirnya itu masih belum selesai kak. Karena harus ada codenya gitu buat masuk apartemen. Oke terus? Jadi itu aku kayak coba-coba, tanya-tanya, akhirnya aku connect internet di random wifi gitu di depan apartemen. Yang free-free gitu lah. Yang free-free gitu. Terus langsung agent aku di Paris langsung bilang, katanya ada satu model dari Korea bakal welcoming you in apartemen. Akhirnya aku langsung telapkan dia dan aku masuk. Akhirnya ya setelah gue lama ya. Dan setelah itu aku langsung datang casting. Hari itu juga? Itu kan sore kak. Aku tidur, besoknya aku langsung casting. Langsung casting, langsung casting. Secepat itu ya? Secepat itu. Gimana rasanya ketemu model-model lah, international gitu? Ada rasa deg-degan, deg-degan? Ada rasa insecure sih. Ada rasa insecure kasih tetap? Iya, sangat insecure kak. Rasanya sekarang udah lumayan pede kak. Lebih lebih. Karena aku bisa lolos di tahap casting, casting callback, fitting, sampai akhirnya aku kerja. Sampai akhirnya eksklusif loh. Karena pas casting itu banyak banget kak. Banyak yang gak masuk juga dari berbagai. Dari berbagai negara? Dari berbagai negara. Ini ada artikelnya ya. Ini menarik kalau ngomong soal insecure. Kenapa sih Rehan ini insecure? Padahal dia tinggi badannya, badannya ya proporsional kalau mau jadi model. Wajahnya juga ajam-tajam ini tulangnya. Karena ternyata dulu waktu sekolah sering dibully gara-gara kamu tinggi dan kurus gitu ya bener ya. Kamu sering dikatain apa sih dulu sama temen-temen yang masih keinget banget tuh jaman dulu tuh buliannya? Kalau aku sih ngerasanya waktu SD kak. SD? Yang kerasa banget tuh aku waktu SD tuh kayak paling tinggi sendiri kan. Iya. Jadi kayak waktu itu sempet dikatain kayak cungkri. Cungkri. Iya. Kayak sesuatu-sesuatu yang berkaitan dengan tinggi gitu. Iya. Punya apalat yang liat apa segala macam lain. Apa iya iya iya. Sampai jumpa.